Lu mau ikhlas kok hitung-hitung? Ya kan belajar, kalau ujian mungkin udah mantep ikhlasnya, saya belajar. Ah udah lah bismillah, gak ada masalah. Kamu makan disitu ada berapa orang? Ada sekitar 7 orang. 7 x 3? 7 x 3, 210. Sayang bayarin, kan manggilnya udah. Udah semua sayang bayarin, saya ngitung dong. 7 x 3, 210. Oke aman, di dompet ada. Eh pas lagi makan, ada yang datang lagi, 7 orang lagi. Waduh. Tukang sate padang nanya, Pak Ustadz, iya kumaha tuh. Hah tanggunglah, sekalian. Berarti berapa? 420. Ya ikhlas gak ikhlas lah. Tapi belajar ikhlas. Karena yang saya dengar dari orang-orang alim, ikhlas itu proses menuju ikhlas. Sama kayak orang mau berangkat haji, yang diajak sama Allah bukan yang mampu. Yang saya tahu ya, yang saya fahami. Tapi orang yang berusaha untuk mampu. Orang yang berusaha untuk mampu itulah yang diajak haji. Makanya ada istilah tukang bubur naik. Haji. Tukang gado-gado naik. Haji. Ada bu haji naik. Pak haji. Naik haji. Naik haji. Naik haji. Oh subhanallah. Ya udahlah, saya bayarin. Bayar semua. 420 ribu. Saya pengen tahu. UJ 250, umroh 25 orang. Ini 420 lebih gede dari UJ. Kita lihat. Saya gak mau rugi dong. Selesai makan, saya bayarin. Saya kasih kartu nama. Satu-satu. Kan ada nomor handphone saya. Benar. Biar balik modal. Ya. Jualan juga. Kasih satu, 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 satu. Itu subhanallah tiba-tiba ada suami istri berdua. Kata si istri, Pak Ustadz kartu namanya gak usahlah saya. Nanti kalau saya mau minta Ustadz ramah. Insya Allah melalui suami saya aja. Ini Ustadz kartu namanya dibalikin ke saya. Saya taruh tas. Di bagian depan yang gak ada rest leadingnya. Saya tanya sama si ibu yang balikin kartu nama. Dan ibu dari mana asalnya? Cirebon. Hah? Cirebon? Berangkat dari Cirebon kapan? Tadi pas ada berita UJ meninggal. Jam satu pagi. Habis subuh saya berangkat. Loh, ibu siapanya UJ? Bukan siapa-siapa. Kok ibu mau jauh-jauh kesini? Iya. Dari Cirebon ke istiqlal. Bukan saudara. Bukan keluarga. Bukan famili. Kenapa mau? Apa kata UJ? Kata UJ. Kata ibu-ibu. Kata si ibu-ibu. Masa UJ jawab lagi. Lagi tidur. Eh tidur. Lagi merem. Kata si ibu-ibu. Ustadz UJ itu pernah ceramah di Cirebon. Anak saya waktu itu umurnya masih lima tahun. Ngefans sama almarhum UJ. Pengen salaman sama UJ. Tapi masyarakat penuh. Sepenuh-penuhnya masyarakat. Gak bisa salaman. Anak saya saya taruh di pundak. Dia teriak-teriak. Manggil Ustadz UJ. Manggil sendiri. Ustadz UJ. Ustadz UJ. UJ ngeliat. Itu lagi dikawal. Dia potong. Dia gendong anak itu. Dia timang-timang. Dijium tangannya sama almarhum UJ. Itulah yang membuat si ibu mau datang jauh-jauh dari Cirebon ke Istiqlal. Kejadiannya sudah empat tahun sebelum UJ meninggal. Tapi Allah baru balas kebaikan itu setelah empat tahun. Itu baru urusan anak kecil yang digendong. Yang jadi pertanyaan. 420 ribu. Ini uang gue gimana ini. Bismillah. Selesai bismillah kata UJ. Jangan dihitung. Semakin gak dihitung. Semakin ikhlas. Semakin gede. Nanti Allah kasih. Siap. Saya tantangin Allah saat itu. Ya Allah. UJ 250 ribu. Umroh 25 orang. Nih. 420. 50 orang. Wah. Bentar dulu. Saya masuk masjid Istiqlal. Penuh. Sedangkan saya maunya nyolatin UJ langsung di depan kurung batangnya. Di depan jenazahnya. Waduh. Gimana ini caranya. Penuh. Sepenuh-penuhnya manusia. Disitulah saya tantang Allah. Ya Allah. 420 ribu. Masa ia gak bisa nyampe ke depan. Tolong saya ya Allah. Ngapain saya baik sama orang. Kalau engkau tidak baik sama saya. Gak lama. Case on hand. Tiba-tiba ada asistennya Ustaz Arifin. Ya. Almarhum lewat. Eh. Ustaz Zaki. Kenapa disini gak ke depan. Bingung Pak Haji. Ke depannya saya. Karena gak ada yang bawa kesana gak ada yang ngawal. Oh tenang aja. Nanti Ustaz Arifin lewat yang ngawal Laskar FPI katanya. Nanti Ustaz bareng. Siap. Bener Ustaz Arifin lewat. Saya ditarik sama Ustaz Arifin. Keluar. Ngikut. Saya kira keluar. Ustaz Zaki ikut saya. Masuk kawalan. Alhamdulillah. Masuk. Saya terobos. Dalam hati saya. Ya Allah. 420 ribu. Saya dikawal sampai depan. Alhamdulillah. Udah nyampe di depan. Saya nanya. Masa ia gini doang ya Allah. Ya masih lagi juga. Uji dapet umrah masa saya. Cuma dikasih gini doang. Kawalan yang sebentar doang. Pasti bukan ini jawabannya. Semakin saya tantang Allah. Allah kalau emang saya ikhlas. Bukan ini jawaban dari Allah. Nanti pasti dikasih. Eh. Itu pas kurung batang. Udah siap dibawa. Udah digotong semuanya. Subhanallah. Tiba-tiba. Saya udah megang kurung batang. Itu pas saya hilang. Tidak ada. Sebelum hilang tapi ada kan? Ada. Ya sebelum hilang ada. Ada dimana-mana sebelum hilang. Ada. Ya saya kan nanya benar. Iya udah. Apa tadi? Ilang. Tas. Tas saya hilang. Di dalamnya ada handphone saya. Tiga. Tiga. Oh banyak apa tuh Uji? Satu nyicil. Satu. Satu punya orang. Ya nyolong dong. Enggak semuanya handphone saya. Dan yang paling penting disitu ada paspor. Saya mau syuting ke luar negeri. Paspor hilang. Handphone hilang. Ya Allah. Ya Allah. 420 ribu. Kenapa justru tas hilang. Allah gak adil banget sama saya. Waduh. Saya lepas tuh keranda. Saya udah gak khusupik. Saya puter balik. Saya cari itu tas saya. Wah. Di depan apa tempat mimpin sholat itu. Di mihrab. Ketika saya sholat. Ya Allah. Emak-emak datang lagi. Minta foto. Dalam hati saya nih. Orang gak tau kali ya. Saya lagi dapet musibah. Udah gitu dipaksa suruh senyum lagi. Kan paling gak enak bu. Lagi kesel suruh senyum. Betek. Dalam hati saya. Ya Allah. 420 ribu. Gak mana nenek-nenek nyamperin saya ini. Tapi ya udahlah. Saya ikhlas. Saya redok. Mau bagaimana lagi. Dari situlah saya ambil kesimpulan. Ternyata belajar ikhlas itu susah. Maksud saya. Hadirin bapak ibu yang berbahagia. Yang dimuliakan oleh Allah. Ikhlaskan hati. Seperti surat. Al-ikhlas. Kul huwa Allahu. Allahus. Lam yalid walam. Walam yakullahu kufuan. Nama suratnya al-ikhlas. Tapi tidak ada satupun kalimat ikhlas. Di dalam ayat-ayatnya. Subhanallah. Maka maulid baginda Rasulullah. S.A.W. Mengajarkan kita semua. Jangan pernah hitung-hitungan sama Allah. Karena Allah tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Wa in ta'udduh ni'matallahi la tuhsuha. Nah. Bapak ibu yang berbahagia. Yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka. Untuk memberkahkan acara kita malam hari ini. Kita baca surat al-fatihah. Kita doakan para kiai. Kita doakan para guru. Kita doakan pesantren ini. Mudah-mudahan semakin Allah muliakan semuanya yang ada di pesantren ini. Allah angkat derajatnya. Ya rufa'illahu al-lazina amanu minkum wal-lazina utul ilma darajat. Kita baca al-fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udhu billahi minashayat al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumid bin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihlina siratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta alayhim. Gha'iril makhlubi alayhim waladhalin. Amin. Allahumma bi siril al-fatihah. Wa bi karamatil al-fatihah. Ya farijalham. Ya kashifalham. Ya man li abdihi yagfir wa yarham. Wa akhiru da'wahum. An'ilhamdulillah hirofil. Baik. Opik. Saya masih disini karena kita akan menyanyikan ya. Salawat satu lagu lagi. Satu lagu lagi bersama nada. Saya stand by disini. Nanti kita turun bareng-bareng bersama sikah nada. Ibu-ibu dan buat adik-adik semua jangan ada yang bubar lebih dahulu. Karena mungkin ada acara selanjutnya. Dan kita panggilkan kepada nada. Dan oh iya Ustadz ini ada cendramata. Dari Ustadz Zaki Mirza terlebih untuk? Untuk yang mewakili pihak pesantren. Kepada para Kiai ada yang mewakili. Oh ini mungkin Ustadz silahkan. Opik aja ya gak sih? Siap. Oh ini Ustadz. Gak apa-apa Ustadz berdua gak apa-apa pengen. Belah dua ya. Jangan dong. Ini adalah suatu penghargaan dari Ustadz Zaki Mirza. Untuk Pondok Pesantren. Foto. Foto. Salsabila Zainia. Zainia. Alhamdulillah. Yuk kita bersalawat kembali bersama nada. Ustadz. 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 Ustadz.